Kematian menjadi pengingat kita semua agar untuk selalu mengingat mati. Hidup dan mati ada di genggaman sang maha penguasa, tak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah suatu hal yang dekat dengan kita sendiri, sangat dekat. Kematian tidak memandang usia, jabatan, paras, waktu, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan kematian akan mengampiri setiap orang seperti yang dialami Amar Zoni berikut ini. Innalilahi wainailailai rojiun, sebelumnya kami dari segenap kru yang bertugas turut berduka cita, semoga almarhum ditempatkan di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketambahan amin ya rabbal alamin. Beredar kabar yang menyebut bahwa Amar Zoni meninggal dunia. Dalam sebuah artikel, tertulis judul yang menyebutkan bahwa Amar Zoni meninggal akibat kecelakaan mobil bersama pria bernama Wisnu. Disertakan juga foto serta thumbnail video yang memperlihatkan situasi kecelakaan. Dimana foto tersebut menampilkan dua rusak parah yang diduga hasil benturan imbas kecelakaan. Tampak juga foto iris bela yang sedang menangis disisipkan di bagian kanan bawah gambar. Lantas benarkah Amar Zoni mengalami insiden tersebut hingga meninggal dunia? Melansir dari Tumba Coas, kabar kematian Amar Zoni sama sekali tidak benar. Bahkan isi artikel yang dimuat sama sekali tidak berkaitan dengan judulnya. Dimana dalam artikel tersebut, sang pendulis justru memuat berita tentang meninggalnya Janin Kembar Iris Bella pada 2019. Sebagaimana diketahui, Iris Bella memang pernah mengalami keguguran di tahun tersebut. Janin Kembar yang dikandung perempuan 26 tahun meninggal dunia di Minggu ke-27 kehamilan. Sedang di hari dimana Amar Zoni dikabarkan meninggal dunia, Iris Bella selaku istri juga tidak menyampaikan kabar duka lewat akun media sosialnya. Terima kasih telah menonton!